Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi ya servisan oblong kodokannya ya speaker Bluetooth Miva Miva serinya itu Miva F7 ya kerusakannya itu masalah di portcasenya ya Hai nih portcasenya itu hilang sama sekali dan ini pernah dioplog juga ya tentunya ini tidak bisa nyala karena baterainya habis ya karena enggak bisa di-charge ya seperti itu ya Oke sekarang bongkar dulu nih pakai kunci L ya tapi kunci L berapa saya kurang dok ya ya karena Hai pakainya kunci yang mudah seperti ini Hai tinggal kalian buka aja ya tuh depan belakang nanti terserah kalian mau depan aja atau belakang langsung aja sama aja tapi ya kalau membongkar ini lebih baik yang belakang ya yang kalian bongkar ya Hai nah bagian untuk Hai chasnya jadi belakang sini bukanya ya nih baterainya disitu Hai Nisa belum pernah ganti ya karena ada yang tanya Mas gantri Anu ya bisa cuma ya saya harus nyarikan dulu ya baterai yang cocok tentunya baterai yang untuk HP ya Hai biasanya seperti itu carikan Hai nah ini saya sering sekali ya mendapat perbaikan speaker bluetooth Miva ini terutama di portcasenya itu itu sering sekali enggak mau ngecas ya Hai dan ini harus ngakali ya Hai jadi semua speaker bluetooth apa aja itu untuk portnya pecasnya saya harus ngakali nah ini kondisinya seperti ini Hai ini saya cek dulu baterainnya memang betul habis habis atau masih karena tidak mau nyala ya tahu ternyata memang habis ya karena memang bisa nyala katanya banyak karena potes chasnya aja yang bermasalah Hai seperti yang sudah-sudah ya speaker bluetooth seperti ini saya tetap harus ngakali mencarikan portcas yang cocok seperti itu Hai nah ini saya coba satu persatu ya dari saya yang punya ini pun saya nyariknya yang ada disini ya pasaran disini nyariknya dimana bang Thomas portcas seperti itu saya nyariknya belinya di Tokus perpad HP ya karena selain itu yang enggak ada lagi yang jual ya jadi kenapa harus ngakali Hai mencarikan yang pas tentunya Hai yang pas yang sesuai lah yang bisa dipasang lah kalau nyari yang sama persis pengalaman saya yang sudah-sudah sopiker bluetooth model apapun itu tidak ada Nah itu bisa kalian lihat di video-video saya ya mengganti portcas speaker bluetooth ini baik yang merek murahan ataupun ini ya ini termasuk yang ya bermerek ya yang bagus karena juga eh eh apa speakernya juga sudah pakai yang magnetnya neodymium ya juga udah termasuk bagus ya ini ya ya apa aja ya merk yang bagus murah tetap ngakali nah ini akhirnya saya menemukan yang paling tidak bisa dipasang ya yang jelas itu kita harus mikirkan groundnya seperti ini eh bisa dipasang terutama untuk pegangan groundnya itu harus ada ya kalau nggak ada nanti susah juga nyoldernya ya dan meneriskan resiko untuk lepas-lepas lagi nah seperti itu ya nah ini sekarang akan saya pasang pasang nggak kesulitan juga ya masangnya seperti ini saya coba solder ya nggak susah jadi solusinya ini saya apa nanti saya kasih lem atiko tapi ini saya apa kasih timah dulu di kakinya biar gampang nyodernya ya nanti ya seperti itu untuk groundnya dan inputnya ya saya kasih altiko dulu ya karena memang nggak ada pegangannya sama sekali ya ada untuk pegangannya jadi harus ngepaski dulu seperti ini nah oke ya kalau kalian lihat di video saya masalah ganti port charge speaker ya speaker bluetooth mereka apa aja itu harus ngakali kecuali ya sama Rekadon Onyx Studio sama JBL flip flip series ya itu saya ada yang aslinya ya warnanya ini tidak perlu ngakali ya mungkin saya belum ada ya video nya untuk Onyx Studio Mini ya atau flip ganti port ya nantilah di lain waktu kalau ada pasiennya saya bikin videonya ya nah ini seperti ini ya jadi kalau udah di altiko pasang di groundnya itu kita pasang di shoulder ya body kalau memang nggak ada ya nanti di lem ya dan saya selalu lem ya speaker apapun setelah ngakali seperti ini itu nanti saya lem tapi ini saya coba dulu ya ini sudah jadi ya sudah jadi seperti ini ya pinggir-pinggirnya solder terus bagian eh untuk kakinya itu yang hanya bisa di shoulder ya untuk ground sama plusnya ya untuk yang lainnya tidak karena memang jalurnya sudah metuli nah ini saya coba dulu sebelum saya lem ya kita coba dulu ini bahkan saya menemui ada yang lebih parah dari ini juga ada ya itu sampai kropos ya jalurnya itu juga ada jadi saya speaker Miva ini nggak tahu kenapa portnya charge-nya sering rusak ya mungkin karena kualitasnya karena tidak hanya satu dua ini saya memperbaiki tapi puluhan ya untuk Miva seri ini coba ini oke sekarang coba charge-nya dia masuk atau tidak nah ini ya saya udah coba macam-macam ya cari macam-macam tapi ya yang cocok lah ya jadi menyesuaikan ya port charge-nya itu selalu menyesuaikan saya nah udah bisa ya masuk aman ya udah bisa nge-charge aman selanjutnya ya tentunya seperti yang saya bilang harus saya lem harus saya lem dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya itu ya kalau tidak di lem diariskan lagi ya karena kebanyakan ya speaker-speaker bluetooth ini ya lepas ya lepas portnya masih bagus tapi hanya terlepas aja kebanyakan seperti itu ada juga yang sampai merotuli jalurnya sampai hancur ya 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 istilahnya apa udah ngelupas ya melupas jadi harus nyari jalurnya nah setelah ini ya di lem ya terutama di ground-nya itu wajib saya lem ini yang lemnya dan yang terpenting lainnya jangan sampai eh apa namanya untuk lubang ini ya apa casenya itu ya ada untuk ada lubang untuk gigitannya itu jangan sampai oke ya udah jadi ini tinggal ngeringkan dan nutup ya oke mungkin videonya sampai di sini dulu ya oblog-odokannya gampang gampang-gampang susah gampangnya itu ya tinggal masang aja susahnya nyari port yang yang pas oke eh like videonya kalau kalian suka dislike kalau kalian tidak suka share biar bermanfaat ya sampai ketemu di oblog-odokan selanjutnya eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di wabarakatuh bermanfaat Terima kasih.